Pemirsa hari kedua Rakernas PDI Perjuangan digelar secara tertutup dan membahas sejumlah agenda termasuk persiapan pilkada. Ya, politisi PDIP Adian Napitupulu ditunjuk menjadi ketua tim pemerangan pilkada nasional. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri membentuk tim pemerangan pilkada nasional. Adian Napitupulu dipercaya menjadi ketua tim. Sementara itu dalam pilkada 2024 PDIP dapat mencalonkan sendiri pasangan calon kepala daerah di 142 kabupaten atau kota yang tersebar di 11 provinsi. Namun PDIP tetap berkomunikasi dengan parpol lain untuk menjalankan kerja sama di pemilihan kepala daerah. Adapun pilkada serentak tahun ini akan diikuti 37 provinsi dan 508 kabupaten atau kota pada November mendatang. Tentunya kita mau memilih pemimpin-pemimpin daerah yang baik dan terbaik yang bisa kita dapatkan. Kenapa akan ada banyak jutaan rakyat di setiap wilayah yang harus dipertanggungjawabkan kehidupannya, pendidikannya, secara sosial, kemampuannya, dan sebagainya. Untuk itu kita akan menggunakan alat ukur yang objektif ya. Pertama bagaimana menyeleksi para calon kepala daerah itu. Apalat ukurnya kita akan melihat survei. Jadi kita tidak pertimbangkan bapaknya siapa. Misalnya apakah bapaknya kemudian presiden kah, menteri kah, segala macam itu tidak menjadi pertimbangan utama kita. Pertimbangan utama kita adalah apakah rakyat mengunduhi dia atau tidak. Nah kemudian kita akan melihat kemudian di beberapa wilayah partai-partai yang bersama-sama. Jangan sampai kemudian konflik wilpres dibawa sampai daerah. Daerah punya dinamikannya sendiri, daerah punya masalahnya sendiri, problem matikanya sendiri, dan biarlah mereka berpikir untuk bagaimana memiliki.